Perhormat, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Zainuddin Amali... Menpora Zainuddin Amali melakukan sosialisasi langsung perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Sabtu sore. Zainuddin Amali menegaskan perlunya review total sistem pembangunan olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia di kancah dunia. Perhormatan desain pembangunan olahraga ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang meyakini prestasi atlet Indonesia dapat lebih baik jika sistem yang digunakan tepat. Bagaimana teman-teman saksikan, saya baru memulai sosialisasi perpres 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Dan tadi juga teman-teman sudah mendengarkan apa secara gan sebesar tentang PR Presiden Republik itu dan juga tentang desain besar olahraga nasional. Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah tempat kita untuk menyesusiasisasi kan karena dalam catatan sejarah prestasi kita melihat ada potensi di Kalimantan Selatan ini sehingga Kalimantan Selatan kita pilih sebagai salah satu provinsi untuk sosialisasi ini. Dengan peningkatan sinergitas jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa yang mayoritas adalah generasi muda diakini sebagai potensi besar mendapatkan banyak bibit atlet berkualitas. Mentora Republik Indonesia Zainuddin Amali juga menegaskan pembangunan keolahraga nasional ke depan mengedepankan pengembangan sejak hulu yakni kebugaran masyarakat dan hingga pada hilirnya yakni prestasi besar di kancah dunia serta olahraga pada sisi sains.